Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya nah info, info lagi bagi yang mau ikut uji kompetensi BNSP juru sembeli halal silahkan japri ke nomor ini ya, mau nanya-nanya gimana seperti apa sertifikat itu ya, sertifikat itu sebenarnya itu bukti pengakuan kita bahwa kita itu bisa menyembelih lah ya sudah kompeten lah ya di bidang penyembelihan, jadi nanti sertifikat itu bisa untuk melamar-melamar pekerjaan di bidangnya ya, atau menyembeli ayam, atau menyembeli apa, kambing, atau AKK, atau misalkan di RPH, untuk melamar-melamar itu sangat bisa, dan ke luar negeri juga sangat bisa sertifikat itu, karena resmi ya dari pemerintah, nah info lagi bahwa ini, apa pisau, atau golok-golok yang ini boleh dibeli ya, maksudnya ini silahkan, kalau ada yang mau ya silahkan jadi ini bukan saya sengaja buat dagang ya bukannya saya sengaja buat dagang saya bikin banyak terus buat dagang, ini memang koleksian pribadi, tapi kebanyakan sudah 4 tahun kebelakang itu ya koleksian saya tuh ya ada yang mau gitu kan jadi saya bikin lagi tapi emang ada khusus yang untuk jualan misalkan saya bikin gak banyak, cuman 4 biji gitu, emang khusus dijual gitu jadi kualitasnya sama ya, jadi gak dibedain antara yang buat dagang, misalkan buat koleksian nah ini yang M390 silahkan, kalau ada yang mau nanti dikasih ada bonusnya juga, karena ini spesial nah ini juga yang spesial juga, yang cemara wangi oke, nah ini langsung aja saya pengen kasih sharing aja, bahwa ini saya ngasah di di grade 1000 ya ini di grade 1000 jadi medianya adalah amplas ya ini amplas kalau misalkan karena ini saya habis karena diamond flat saya sudah habis nih menipis jadi kurang ngegigit jadi saya terpaksa pakai bukan terpaksa tapi ini juga bagus ya amplas 400 dan amplas 1000 jadi banyak yang kemarin ada yang nanyain standar ketajaman saya tuh berarti anda tidak punya standar ketajaman nah ini nontonnya setengah-setengah ya jadi ada orang yang nonton video ini tapi setengah-setengah gitu jadi tonton dulu video sebelumnya ini saya sebenarnya sering menceritakan jadi standar ketajaman saya ya jadi itu di kuku sama di bulu jadi saya ngikutin tukang jagal yang dulu di kuku dan di bulu jadi bukan standar saya bukan ini ya bukan plastik bukan plastik kresek gitu ya bukan plastik-plastik ini nih bukan ya jadi saya di lapangan hanya mengandalkan kuku dan bulu standar ketajaman saya nah terus untuk alat bantu asa yang waktu itu saya itu kan dibilang kenapa bang tidak pakai alat bantu asa tidak pede bukan tidak pede itu dibuat khusus orang-orang pemula yang yang susah untuk tangannya itu stabil kalau saya mending disini kalau saya gitu ya kalau saya karena terbiasa disini dan sudah enak manual tanpa alat bantu gitu jadi ini adanya pertanyaan gitu kenapa gak pede bukan gak pede gitu itu dibuat khusus orang-orang yang belum bisa menstabilkan ya kalau di enak disitu yaudah silahkan gitu ya alat itu memang sekarang khusus untuk pesenan saja jadi saya tidak membuat yang ready gitu oke standarnya tadi udah saya kasih tau makanya nonton dulu jangan langsung komen jadi jangan otaknya jangan gergetan dulu mau komen tapi dipelajari dulu seperti apa gitu jadi sayang gitu takutnya nanti komenan anda takutnya kurang pas akhirnya nanti jadi apa gitu ya jadi kelihatannya apa gitu nontonnya setengah-setengah gitu ya nah ini ini karena sudah di flat ini yang cemara wangi karena sudah di flat jadi saya nurunin langsung ke seribu dari 400 terus ke seribu gitu ya ini ke seribu ya ini untuk merek sebenarnya yang rekomendasi banyak sih sebenarnya tapi saya biasanya pakai yang Niken paling Kovac sama Ekaman Ekaman ini Ekaman karena dia beda tuh ininya nah ini saya pakai yang Eagle ya ini Eagle Eagle Brand ini Eagle Brand ini ada Eagle Brand jadi di saya tidak ada yang ditutup-tutupin tinggal anda praktekin saya sudah 4 tahun yang lalu sudah mempraktekin ini kalau ada yang baru nonton hari ini ya silahkan dilihat-lihat lagi gitu jadi saya semua sudah mengajarkan cara mengasah dengan metode apapun silahkan dipraktekin kalau tidak cocok silahkan ditinggalkan ya tadi banyak metodenya oke ini seribu ya tinggal di digosok aja ini yang saya bikinin dulu ini tinggal di di asah disini ya di asah disini begini jadi bebas caranya mau kayak gimana kalau saya sukanya yang manju-mundur terus balik karena ini di seribu jadi saya maju-mundur ya gini tuh ini pelan-pelan ya biar dia matanya ini jangan ditekan kalau udah masuk ke seribu ya jangan ditekan ya sesuai berat ini aja berat pisau nya atau goloknya jangan ditekan nah ini hanya buat penstabil ya ini bukan ditekan ya tapi buat penstabil tinggal cek burnya kalau ada yang belum tahu bur bur ini adalah kotoran ya kalau di asah kan dia kan terkikis nah hasil terkikisnya itu berupa ini nih kasar gitu ya tuh kalau misalkan dia masih kasar silahkan diterusin lagi sampai yang kasarnya hilang nah itu berarti dia sudah sempurna ya matanya sudah sempurna tanpa ada kotoran bekas ini nih asah namanya bur gitu nah ini masih ada di seribu ya ini seribu kita cek lagi kalau misalkan masih ada ya terus ya jadi jangan kuncinya di bur tadi ya kalau bur tadi sudah menghilang ya sudah sedikit halus ya kasarnya menjadi sedikit halus itu boleh di berhentiin kita cek lagi burnya sampai dia hilang jadi disini hanya di beratnya sesuai dengan goloknya aja ya jadi jangan terlalu ditekan sesuai dengan beratnya aja sebenarnya ngasah mudah nih ini berlaku untuk bahan apa saja ya kalau misalkan ini amplas dari 400 atau kalau misalkan baja fanaris 8 bisa di bawah 400 dulu untuk membentuk mata jadi kasar itu untuk membentuk mata ya kasar itu untuk membentuk mata untuk meflatin mata atau membuat mata kasar dia cepat kalau pakai amplas tapi amplas yang bagus ini ke seribu di seribu jadi pelan-pelan aja ini sih saya hanya kasih contoh yang cepat aja yang cepat nah ini burunya sudah sebenarnya burunya masih ada cuman kita percepat aja ya jadi kalau misalkan hasilnya mau bagus ya silahkan yang lama supaya matanya bisa terbentuk ini sudah terbentuk sebenarnya jadi saya hanya mengulang dan ini pakai stropping dulu stroppingnya jean ya kain jean mau pakai kulit juga boleh mau pakai apapun boleh yang penting ini hanya untuk menghilangkan bur silahkan diginiin jangan takut jangan ditekan diambangin aja silahkan gini diambangin aja jangan ditekan kenapa saya nggak pakai kulit ya kalau di lapangan kulit itu agak sedikit rentan basah ya kalau kardus juga rentan basah jadi kalau calon hajin ya lebih aman kain jean gitu ya nah ini kita cek lagi kita cek lagi sebenarnya ini burnya masih ada karena ini di seribu ya di seribu tapi burnya itu nggak terlalu kelihatan banget gitu nah diginiin tuh ini keset ya tapi burnya masih ada nah ini bisa kita coba misalkan disini dulu ya coba di plastik di seribu ini belum sempurna banget karena ini sebentar ya sebenarnya ini udah jadi tapi saya turunin lagi ke seribu amplas ya coba kita lihat ini bisa nggak di seribu ini ke plastik ya biasanya suka licin ternyata ini gampang banget ya nah ini coba ke isu nah di tisu metodenya masing-masing beda ada yang dia cuma sehelai ini dibelah lagi kalau saya nggak jadi justru katanya saya sendiri merasa kalau susah itu tisu yang dilecek nah yang dilecek ini tapi kalau misalkan ininya halus di gridnya tinggi kalau dilecek begini dia cuma ke kupas bagian awalnya doang disini jadi ke dalamnya tuh licin ya biasanya nah ini karena ini gerges jadi intinya sebenarnya sih ada gergesnya disini nih di gerges ini dan si tisu ini susah nih kalau udah dibuntur-buntur gini kalau dia licin ininya ininya licin terlalu gridnya terlalu tinggi tapi ada juga grid tinggi bisa tergantung bahan sekali lagi tergantung bahan ini kita coba di tisu-tisu ini apakah dia bisa sampai dalam gitu ya kita slice aja gitu ya ternyata bisa kan tuh udah gampang banget jadi nggak harus patokan dia harus tisu yang tipis gitu ya yang begini gitu ya nah ini kan masih satu coba kalau tisunya dibuntur-buntur di ini itu agak susah gitu ya begini dibuntur-buntur dilipat lagi dilipat lagi nah sampai tebal begini kalau dia bisa sampai sini itu kalau misalkan ini gridnya tinggi itu cuman ke kupas luarnya doang tapi ke dalamnya itu licin biasanya biasanya ya tapi saya nggak patokan itu pasti licin nggak biasanya ada juga yang bisa gitu ya grid tinggi ada yang juga bisa tergantung dari bahannya nah ini sudah gumpel-gumpel ya tebal ya tebal apakah ini bisa sekali jalan untuk merobek ini ya kita lihat aja nih ya jadi sekali jalan nggak diteken ya ini tidak diteken saya jalanin gini ini gampang ya karena kenapa ininya agak greges jadi disininya ngebukanya cepat nah ini standar saya di seribu ini ini paling enak untuk ngebuka leher jadi bukan di grid tinggi gitu di grid tinggi biasanya tuh dia tuh suka licin gitu di grid tinggi dia suka licin tapi kalau di grid yang medium itu ngebukanya enak dan tajamnya awet gitu jadi dia ada greges-gregesnya dikit ya di matanya tuh ada greges-gregesnya dikit nah itu yang bikin dia awet ya jadi ini tinggal diiniin aja diginiin ya atau pakai serpening atau honing bentar honing nah ini yang masih saya pakai ya ini yang masih saya pakai karena ini menurut saya masih bisa ya masih bisa ini bisa digini tapi hanya matanya aja tidak ada penekanan ya tidak ada penekanan digini-gini aja tuh ya hanya ini fungsinya adalah menghilangkan bur juga ya bukan menajamkan menghilangkan bur karena ini dia enggak kasar kalau kasar baru dia menajamkan atau mengasah kalau ini tidak ini bisa menajamkan juga sebenarnya karena dia terkikis karena setiap yang beradu ya besi sama baja baja sama baja keadu itu pasti ada yang terkikis nah terkikis itu bisa terkikis ininya bisa terkikis ininya kalau ininya enggak kekerasannya di bawah ininya pasti ininya yang terkikis tapi kalau ininya kuat ininya yang terkikis nah ini jadilah tajam ya ininya yang terkikis matanya jadilah dia tajam ya sama sama aja kayak mengasah gitu terkikis nah ini pelan-pelan aja gini tuh bisa nah ini sudah tajam ya sebenarnya ini sudah tajam banget nih sih kalau menurut saya di bulu di bulu itu udah nyangkut ya di bulu itu di nyangkut nih kayak ini saya kasih contoh aja nih ini bulu ini nih ada suaranya nih kres aja tuh didorong sedikit udah tuh didorong sedikit udah bopak gitu ya didorong sedikit udah tuh ya jadi greges ini enak banget buat ngebuka leher ini versi saya jadi tolong jangan jangan disamakan dengan yang lain ya jangan disamakan wah kalau disini digretingi bang jangan anda jangan-jangan ngebayangkan ngebandingin itu karena ini versi saya gitu silahkan mau dicoba monggo gak dicoba juga silahkan jadi intinya standar ketajaman saya adalah di kuku dan di bulu clear ya jadi kalau ada yang nonton setengah-setengah diulangin lagi diulangin lagi jadi jangan komen loh berarti anda tidak apa punya standar ketajaman wah ceritanya dia kritik lah gitu ya padahal aduh kasian gitu ya nah ini disini lagi coba ya disini bisa gak ya ini pelan-pelan aja atau tidak pakai tenaga ya gini ya gini aja nih ya karena ini agak sedikit berat ini gampang jadi disini kalau anda semakin lama ini semakin halus juga di seribu ya kan seribu lama-lama ini terkikis terus aja anda ituin itu lama-lama ininya halus ininya juga jadi halus dan itu geregesnya lebih enak di medium di dua ribu juga boleh tiga ribu agak agak sedikit halus ya agak halus ya kalau tiga ribu seribu dua ribu masih bisa tapi saya biasanya di seribu atau dua ribu tapi kebanyakan di seribu lalu di stropping lalu pakai ini jadi di lapangan pakai ini ya jadi untuk memaintainnya pakai ini ada juga yang yang tidak pakai serpenning atau honing silahkan-silahkan saja ya jadi masing-masing punya selera masing-masing bukan memberatkan bukan menjadi suatu peraturan yang baku tidak pakai serpenning pokoknya mengetes kekuatan ini tidak pakai serpenning mau 30 sapi tidak pakai serpenning jadi cuma hanya digininin doang ya silahkan saja tapi kalau saya gak berani ya kadang-kadang di yang namanya idul adha gitu ya kebanyakan kita kan idul adha itu takutnya coba-coba ketika kita lagi apes ya ininya kita gak pakai ini ya cuma di cost rack pakai ini ketika itu kita lagi ada musibah mungkin ya kan gak tahu ya musibah ininya tumpul pas lagi tumpul sapi kelima masih kuat sapi keenamnya bobrok ini ya licin karena performanya berkurang ya nah itu yang ditakutkan baja apapun ya jangankan ini yang masih pair unimog ini pair unimog ya pair ulir unimog ini yang lama ya tank eh bukan tank apa truck truck unimog mercy itu itu agak sulit nyarin ini kualitas bagus jadi di saya itu pembuatan-pembuatan pisau di saya karena buat koleksi ini juga ada yang gagal kalau ada yang gagal itu saya ulang lagi ya saya ulang lagi sampai benar karena ini saya buat pakai gitu buat pakai harus bagus gitu nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau ya silahkan gitu jadi ini matanya sudah ramping tinggal nerusin sebenarnya karena ini koleksian bukan dagangan jadi boleh dimilikin gitu silahkan kalau ini laku saya bikin lagi kalau ini diambil orang ya saya bikin lagi karena sampai nanti idul adha saya harus punya yang buat motong saya gitu kemarin juga yang habis saya motong itu langsung di diambil orang gitu yang sapi satu ton gitu sama kayak gini ya oke paling itu saja ini di seribu awalnya di 400 untuk membentuk mata jadi semakin dia kasar itu hanya untuk membentuk mata ya jadi ini saya mencontohkan di grid seribu tanpa batu alam tanpa batu alam ini sebenarnya sudah bisa sudah sangat bisa ya ini saya kasih contoh lagi ini sudah sangat bisa motong ya ini sudah sangat bisa motong sudah sangat bisa motong sangat bisa menurut saya gergesnya enak di leher cepat ngebukanya ya tidak licin di seribu tapi terus ya ini kan tadi baru sebentar kalau dilamain lagi ini lebih gila ya lebih gila ini oke mungkin itu saja kemarin juga ini masih ada yang nanya-nanya ya ini juga masih kemarin banyak banget yang nanya ini cuman ya mungkin harganya kurang sedikit aja gitu ya saya maunya gitu karena ini ya saya jaga kualitasnya saya jaga kualitasnya jadi ya harga ada harga ya ada kualitas ya ya oke itu saja silahkan dipraktekin kalau gak cocok silahkan ditinggalkan cari lagi yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!